Anda yang juga jadi kemenarikan ini adalah bagaimana juga tadi ada penegasan daripada Aceh Hasan yang menyebut bahwa siapa saja yang kini dalam porsinya sudah diusulkan sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2024 baik tingkat provinsi, kabupaten, atau kota untuk tidak khawatir terkait dengan pencalonannya. Tapi tidak dipungkiri juga ini juga jadi ketakutan-ketakutan terutama untuk partai-partai koalisi yang tentunya ini bisa menganggap apakah kerjasamanya ini bisa dilanjutkan atau nanti gagal di tengah jalan. Ini seperti apa penjelasan dari partai Golkar sendiri? Tadi ada disampaikan Nanda kepada teman-teman wartawan? Aceh Hasan tadi menyinggung soal itu Valen tapi ia menegaskan sebenarnya terkait dengan dinamika yang terjadi ini tidak berpengaruh apapun terhadap calon yang akan diusung. Begitu sementara yang ia sampaikan. Namun ke depan kita tidak tahu mungkin ada perubahan lain dan lain sebagainya. Jadi sampai dengan saat ini artinya kita sama-sama masih menunggu yang dimana tampaknya dari internal partai Golkar sendiri saat ini juga masih kaget kalau tadi saya mengutip apa yang Aceh Hasan sampaikan terkait dengan pengunduran dirinya Erlangga Hartarto kemudian juga otomatis sebagai waketum-waketum lain begitu ya menduduki posisi waketum saat ini sudah mulai bekerja dengan masing-masing porsi di bidangnya masing-masing untuk mengurus sementara waktu partai Golkar sampai dengan terpilihnya PLT. Nah ini menarik Valena juga saudara lagi-lagi saya sampaikan karena menjelang pilkada ditambah dengan pengunduran diri Yusuf Hamkar rencananya yang informasinya akan disampaikan besok ke DPP Partai Golkar. Kita akan konfirmasi terkait dengan hal tersebut. Nah ini menarik karena Yusuf Hamkar juga menjadi tokoh yang memang digadang-gadang namanya baik itu di Pilkada Jakarta ataupun juga disebut-sebut juga di Pilkada Jawa Barat. Namun akhirnya sekarang mengundurkan diri, menyusul dari mengundurkan diri ketum Golkar Erlangga Hartarto sebenarnya apa yang terjadi di tubuh internal Golkar ini yang kita akan cari tahu bersama. Karena informasinya kita juga tidak belum atau belum ya Valen bisa memancarai atau mendengar statement secara langsung dari Erlangga Hartarto karena memang posisinya saat ini Erlangga akan bertolak ke IKN untuk menghadiri rapat kabinet pertama di IKN besok. Jadi sama-sama kita menunggu update-update dari lapangan Valen. Oke nanda penegasan ini sebagai penjelasan juga ke publik begitu ya. Berarti sampai sekarang untuk surat pengunduran diri dari Erlangga Hartarto itu belum diterima jajaran pengurus DPP atau adakah komunikasi yang menjadi alasan apa yang melatar belakangi Erlangga Hartarto ini mundur sebagai ketua umum? Lebih dulu saya ingin membahas terkait dengan alasan kenapa Erlangga Hartarto kemudian memilih untuk mengundurkan diri sebagai ketum Golkar. Kalau kami kutip apa yang ia sampaikan melalui videonya surat pengunduran diri ataupun video pengunduran diri ada beberapa alasan. Salah satunya adalah ia ingin memastikan stabilisasi selama transisi pemerintahan Jokowi ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Nah itu setidaknya alasan yang ia sampaikan. Kemudian kalau kita mengutip apa yang sebelumnya Wakil Tunggulkar Ahmad Doli pada siang hari tadi juga menyampaikan statement. Namun tadi dalam Preskon memang tidak disampaikan lebih detailnya lebih jelas pada tadi siang. Ia adalah memberitahu bahwa ini untuk membuat pilkada smooth ataupun lancar. Nah hal ini yang sebenarnya akan terasa atau kita akan gali sebenarnya Valendo juga Saudara. Karena kalau tadi dalam statement Preskon kita tidak awak media memang cukup terbatas. Kita tidak bisa bertanya lebih lanjut dan lebih jelas ya karena kalau tadi saya kutip dalam Preskon ini lebih secara teknis. Bagaimana pelaksanaan dan juga bagaimana Partai Golkar setelah RLG Hartarto ini mengundurkan diri. Nah pertanyaan yang pertama yang Anda tanya kepada saya tadi adalah terkait APK sudah menerima surat pengunduran diri. Tadi tidak disinggung secara gamblang memang dalam Preskonnya tapi ia menyampaikan surat itu seharusnya sudah akan dibahas di rapat pleno. Artinya status penetapan bahwa RLG Hartarto memang mundur ini ditetapkan di rapat pleno. Artinya rapat pleno ini memang sifatnya sangat krusial ataupun memang sangat penting disini untuk Partai Golkar sendiri khususnya Valendo juga Saudara. Kita akan sama-sama menyimak nanti bagaimana jalanan rapat pleno yang rencananya akan dilangsungkan pada hari Selasa minggu depan. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda Jurnalis Kompas TV. Nanda Aprilia langsung dari kantor DPP Partai Golkar.